...sejak pertama kali berlaku. Jajaran Menteri di bidang ekonomi menegaskan wabah virus corona bakal berdampak pada seluruh sektor. Efek serangan corona terhadap ekonomi lokal, kami soroti. Corona bikin industri merana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari setahun, kemuculan virus corona ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia. Seluruh sektor usaha termasuk UKM ikut terkena imbas. Berdampak pada kinerja ekspor dan impor Indonesia mengalami angka inflasi. Indonesia mengalami angka inflasi terendah dalam sejarah tahun 2020. Angka inflasi mencapai di angka 1,68%. Belum lagi, nilai tukar rupiah sepanjang 2020 melemah 2,66%. Belum lagi, efek pandemik membuat hampir 2,56 juta orang menjadi pengangguran. Dan ini berimbas jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,5 juta orang. Dan yang terbaru adalah Provinsi Aceh menjadi Provinsi termiskin di Sumatera menurut data dikeluarkan oleh BPS. Keadaan semakin diperturuh dengan kondisi terjadinya perubahan iklim disertai penurunan kualitas lingkungan secara global. Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan semakin sedikitnya lahan untuk kebutuhan pangan dan berdampak pada penurunan suplai perputaran ekonomi terutama di Desa Serigit, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa yang berada di kawasan pesisir. Namun keadaan lingkungan serta tambak yang kurang produktif, kehidupan masyarakat yang pada umumnya menjadi nelayan tambak dulunya sekarang beralih menjadi nelayan laut. Pada situasi pandemi COVID-19, hampir seluruh jenis nelayan mengalami dampak karena yang paling berpengaruh adalah harga ikan. Meski demikian, baik nelayan kecil dan besar memiliki skala dampak yang berbeda. Nelayan kecil misalnya menghadapi kondisi paling rentan karena mata pencaharian yang terbatas. Kondisi pandemi telah menambah resiko nelayan yang juga rentan terhadap ancaman perubahan iklim serta bencana lainnya. Oleh karena itu, penting secara khusus paket perlindungan kepada nelayan untuk diberikan solusi secara tepat dan tepat pada menghadapi pandemi. Oleh karena itu, pengalaman dan pendidikan yang telah tertempah membuat saya mengambil langkah untuk membentuk pengabdian saya kepada masyarakat Dengan memunculkan ide teknologi bioport untuk ketahanan pangan masyarakat. Terutama bisa menghidupkan asap perputaran ekonomi yang bisa dirasakan tepat oleh masyarakat. Dalam hal ini, saya mengembangkan inovasi teknologi sistem bioport dalam budidaya udang pandemi. Teknologi ini saya kini mampu meningkatkan produksi dalam jumlah banyak. Terlebih budidaya udang pandemi dengan menggunakan teknologi bioflok juga sedang digunakan oleh dirjen perikanan budidaya KKP Karena sangat efektif dan efisien, kita melihat peluang besar untuk menginjak komunitas udang. Ditambah dengan harga udang bertahan di zona aman di tengah pandemi ini. Pasar ekspor dan domestik masih tumbuh karena permintaan udang di pasar domestik tetap ramai. Sedangkan di lapangan, mengelola pandemi lebih rendah resikonya. Dalam membudidaya bioflok, udang populasi padat daya hidup udang pandemi bisa mencapai 80 hingga 82 persen dibandingkan udang lainnya. Udang pandemi juga relatif mudah dibiarkan dan dipijahkan sehingga benarnya tidak terlalu mahal. Dalam proses itu, akhirnya saya mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru kepada masyarakat sekitar. Dari jumlah awalnya, yang terlibat 10 orang dalam satu kelompok. Dengan jumlah kolam bioflok, jumlah 3 kolam, Alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Dari jumlah awalnya, yang terlibat 10 orang dalam satu kelompok. Dengan jumlah kolam bioflok, berjumlah 3 kolam. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil panen yang memuaskan. malah ketika kita laksanakan panen perdana kala itu kita juga dihadiri oleh perku pindah kota langsa ikut menyaksikan panen perdana dalam hal ini pemerintah kota langsa sangat antusias dengan terobosan budidaya udang paname yang saya gerakkan bersama masyarakat jumlah bibit udang paname 50 ribu bumur mampu disetampung dalam satu kolam dalam hasil panen tersebut langsung dipasarkan ke pasar domestik yang telah kita persiapkan terlebih dahulu Alhamdulillah masyarakat yang dulunya pengetahuan bertambak tradisional yang membutuhkan lahan besar namun dengan sistem bioflop ini masyarakat telah mengetahui keunggulan lain iaitu bisa bertambak lebih efektif dan efisien dalam budidaya namun dengan sistem bioflop namun dengan sistem bioflop ini masyarakat telah mengetahui keunggulan lain iaitu bisa bertambak lebih efektif dan efisien dalam budidaya dengan bioflop masyarakat cukup memiliki lahan kecil sehingga bisa bekerja dan berpenghasilan atau bekerja di rumah seperti anjuran pemerintah di masa penuhnya berkat kerjasama yang baik banyak desa yang ingin membangkan sistem bioflop budidaya udang paname di serigit sendiri awalnya 3 kolam dan 10 orang dalam kelompok sekarang telah bertambah 7 kolam dengan menyerap lapangan pekerjaan dan untuk kota langsa telah 55 kelompok dengan konsep sistem bioflop budidaya udang paname hadir dengan keanggotaan 55 jiwa telah memiliki asa kembali mengambil peluang di masa pandemi COVID-19 ini bukanlah putukan melainkan pekerjaan yang harus kita lawati dengan inovasi inovasi serta ide kreatif bermanfaat kepada masyarakat dapat ajak orat menari tip-tip katim usaha katintik Allah beri rezeki saya Muhammad Isha dalam kuliah pengabdian masyarakat di Gampung Serigit tahun 2021 sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih